PEMBANGUNAN 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 Hal itu ia sampaikan saat membacakan sambutan PLT Gubernur Aceh Nova Irian Shah dalam jamuan makan malam Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI di restoran Meligo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat Malap 28 Februari 2020. Ia mengatakan, keseriusan pemerintah Aceh dalam membenahi sektor pendidikan tersebut terbukti dari perolehan prestasi guru Aceh yang berhasil menduduki rangking ke-15 nasional dalam uji kompetensi guru secara nasional pada tahun 2018. Sebelumnya, pada uji kompetensi guru secara nasional di tahun 2017, Aceh hanya mampu menduduki rangking ke-34. Namun, seiring pemenahan yang dilakukan, Aceh kini berhasil merangkak naik. Selain pendidikan, upaya pemenahan dan penguatan pada sektor pariwisata juga terus dilakukan, sehingga membawa Provinsi Aceh terpilih menjadi World Best Halal Cultural Destination. Dengan predikat tersebut, Aceh siap mendukung langkah pemerintah untuk memperoleh peringkat terbaik dalam Global Muslim Travel Index atau GMTI 2020, ujarnya. Sementara itu, salah satu anggota Komisi 10 DPR RI Dapil, Jawa Barat, Ferdiansyah, mengatakan pembangunan di Aceh harus mengedepankan kebudayaan. Budaya, kata Ferdiansyah, sangatlah efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Aceh sebagai provinsi yang notabene masyarakatnya beragama muslim, harus membudayakan Islam yang benar dan tidak keluar dari konteks NKRI. Oleh karena itu, budaya positif yang berdekatan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat harus menjadi jati diri masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.